Oke, selamat datang kembali di GONAMTEK. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan ngopidul lagi. Ngomongin kompi jadul, di mana kita membicarakan komponen-komponen jadul seperti CPU, VGA Card, dan lain sebagainya yang masih bisa kita bicarakan atau masih kita perhitungkan di 2020 ini. Ya, pada kesempatan kali ini, kita bakalan ngopidul tentang Core i5 generasi pertama, yaitu i5-750. Kalau kemarin itu udah gue bahas i5-650 yang mana masih memiliki 2 Core, i5 kali ini yang bakalan kita bahas adalah i5 yang sudah memiliki 4 Core dan 4 Raid, ya seperti i5 pada umumnya. Karena emang ini tuh masih Intel generasi pertama. Ya, kita langsung aja ke spesifikasi dari i5-750 ini. Dia tuh udah memiliki 4 Core dan 4 Raid pastinya. Dan, apa namanya, clock-nya itu 2,66 GHz bisa sampai dengan 3,2 GHz. Masih 45 Nm, disini litografinya masih 45 Nm. Dan ini dikeluarkan tahun... TDP-nya juga masih tergolong tinggi ya. Ya, emang kebanyakan Intel generasi pertama ya, TDP-nya masih diwilang tinggi. Maksimal RAM-nya itu support sampai 16 GB ya. Ya, motherboard H55 walaupun kalian... Tergantung apa namanya motherboard kalian, support-nya sampai berapa. Tapi, disini support sampai 1333 MHz speed RAM-nya. Dan, socket-nya... Socket 1156. Ya, jadi disini ada 2 seri atau mungkin berapa ada seri. Cuma, disini ada 2 seri dari i5-750 sama 760. Dan itu clock-nya nggak bener-bener beda jauh. Cuma beda 0, berapa GHz doang. Jadi, gue bakalan bahas ya, anggap aja kalau kalian punya i5-760 ya, anggap aja tambahin 2% kali ya, dari mungkin total nanti kita bakal lihat game test apa segala macem. Karena i5-760 ini nggak bener-bener beda jauh. Hanya beda di clock-nya. Disini clock-nya 2,8 GHz. Sedangkan, Core i5-750 itu 2,66 ya, 1,0,14 GHz doang. Yaitu, dan nggak gede juga sih. Oke, ini dia speknya dari Core i5-750. Sekarang kita ke harganya. Ya, Core i5-750. Disini kita bisa melihat, emang ada juga yang jual Core i5-750. Dan itu ya, nggak apa-apa lah, nggak bener-bener beda jauh. Tapi disini harganya bisa kita lihat, kalau Core i5-750 ini dihargai dengan harga Rp. 225.000. Lumayan mahal ya. Dan sini juga banyak apa namanya jasa-jasa yang emang bikin PC yang udah jadi buat kalian. Tapi ini kayak nggak worth it aja kalau kalian beli Core i5-750 di 2020. Apalagi ini harganya juga tergolong tinggi. Dan di mana, kalau kalian lihat, disini kita bisa mendapatkan PC yang emang baru. Prosesor-nya kayak Athlon, Series, atau mungkin, ya Athlon, ya Athlon 3000 GHz, atau Athlon 200 GE. Di Core i5-750 dan 760 sama-sama nggak dituliskan si Intel HD Graphic atau mungkin GPU Onboard-nya. Jadi, gue nggak tahu apakah ini bisa dijalankan tanpa motherboard atau tidak. Nanti kalau kalian emang udah tahu, udah pernah nyobain, nyalain si Core i5-750 ini di PC kalian tanpa VGA Card. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke. Tapi gue berasumsi kalau si Core i5-750 ini masih bisa kalian jalankan tanpa VGA Card. Karena disini ada yang jual Core i5-nya tanpa menggunakan VGA Card. Dan juga disini ada alternatif kalau kalian emang rasa si i5-750 ini terlalu mahal di harganya. Kalian bisa ngambil alternatifnya, yaitu Intel Xeon 3430, sama-sama LGA 1156. Atau mungkin kalau kalian punya budget yang sama, kalian bisa mengambil Xeon X3440, yang dimana Xeon X3440 itu udah punya 4 Core dan 8 Thread. Yang mana kalau kalian mau cek videonya disini, gue udah pernah bahas Core... Core, ya apa, sorry, gue udah pernah bahas Intel Xeon 3440 ini. Apakah masih worth it di 2020? Kalian bisa cek videonya. Tapi, kalian bisa cek videonya di deskripsi ya. Jadi kalau kalian emang pengen nyari yang lebih murah, ya menurut gue ambil X3430. Karena ini harganya Rp. 100.000 aja, itu udah setengah harga dari i5-750 dan clocknya nggak jauh-jauh banget. Dan performanya gue yakin nggak bisa dibilang. Dan performanya gue yakin nggak bener-bener jauh. Dan yang pasti untuk Intel Xeon, selama itu Intel Xeon-nya support LGA 1156, ya Intel Xeon 3400 series, maka kalian akan bisa memasang Intel Xeon itu ke motherboard kalian. Seperti socket H55 atau P55. Tapi, tetap butuh PGA card untuk Intel Xeon. Tapi kalau Core i5-750 ini, gue nggak tahu ya, apakah bisa atau nggak? Kalau kalian tahu, kembali lagi, tulis di kolom komentar. Ya, itu dia pembahasan kita tentang Core i5-750. Apakah Core i5-750 ini masih worth it 2020? Menurut gue sih tergantung ya. Tergantung pemakaian kalian. Apakah kalian ini emang pengen penggunaannya berat atau mungkin ringan? Tapi, intinya, i5-750 ini, kalau boleh jujur, itu udah kurang direkomendasikan di 2020 ini. Karena, ya rata-rata emang penggunaan PC di 2020 ini minimal. Memiliki 4 core dan 4 read, dan clock-nya lumayan tinggi. Sedangkan Core i5-750 ini masih memiliki clock yang kecil. Dan kalau ditanya, apa sih kelebihan dari Core i5-750 ini? Kelebihannya menurut gue ya, sulit sih ngomongnya. Ya, udah 4 core dan 4 read, tapi itu udah ada alternatifnya. Sulit. Ya, nanti kalau kalian punya pendapat sendiri tentang kelebihan dari Core i5-750 ini, kalian boleh tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Tapi, gue sih kayak agak sulit menyebutkan kelebihan dari Core i5-750 ini. Kekurangannya, ya so, pasti TDP-nya yang tinggi, itu 95W. Dan juga, clock-nya yang tergolong rendah, cuma 2,66W. Atau mungkin i5-760 2,8GHz, dan itu lumayan rendah. Udah gitu, ada alternatifnya lagi ya. Kalau kalian punya budget yang sama sama i5-750 ini, kalian bisa ambil Intel Xeon 3440, udah 4 core dan 8 read. Atau mungkin kalian pengen ngambil processor yang identik, tapi dengan harga setengahnya, kalian bisa ngambil Intel Xeon 3430. Itu sih kurangannya. Untuk penggunaan apa sih Core i5-750 ini? Menurut gue, untuk kantor atau multimedia, masih oke lah. Karena emang nggak bener-bener banyak, apa namanya, tenaga yang dibutuhkan untuk penggunaan ini. Untuk kantor dan multimedia, kayaknya masih oke. Dan ini karena udah punya 4 core dan 4 read, ini udah asik banget kalau emang ringan dengan kayak gini aja. Terus untuk gaming, ya untuk gaming, gue lebih sarankan kalian mau mainkan game di resolusi 720p, atau mungkin di bawah 1080p, karena kalau kalian emang mau mainkan di resolusi 1080p, kayaknya agak berat aja gitu, walaupun disandingkan dengan PGA Card yang udah oke. Ya mungkin kalian bisa mainkan di 900p, atau mungkin di bawahnya itu. Cuma kalau kalian emang masih maksa pengen main di 1080p, ya turunin aja. Ini apa namanya, si preset dan grafinya kalian turunkan di rata kiri. Kalau kalian ingin menikmati gambar yang wow banget, ya turunkan resolusi. Untuk render dan edit video, kayaknya gue kurang merekomendasikan i5-750 ini, karena hanya memiliki 4 core dan 4 read, walaupun bisa, bisa. Cuma gue kurang merekomendasikan aja. Kenapa? Karena pasti kalian harus lebih sabar lagi saat editing video. Clocknya juga masih rendah. Jadi, kapan kita mesti beli Core i5-750 ini? Menurut gue sih kayaknya agak sulit ya, karena ini tuh udah punya alternatif, si Core i5-750 ini udah punya alternatif yang mana kalian tuh bisa mendapatkan setengah harga kalau pengen, apa namanya, spesifikasinya di-tick. Yaitu kalian, kayak gue sudah sebutkan tadi, ngambil Intel Xeon 3430, atau kalau budgetnya sama, kalian bisa ambil Intel Xeon 3440, yang itu udah 4 core dan 8 read, walaupun clocknya sedikit lebih rendah, tapi itu better dan lebih baik daripada Core i5-750 ini. Tapi kalau kalian tetap pengen ngambil processor ini, ya oke, itu terserah kalian. Atau mungkin kalian emang pengennya ditanya, woy, visual apa? Core i5 gitu kan? Ya, itu terserah. Cuma kalau gue sih nggak merekomendasikan aja. Dan jangan beli jika, ya itu kalian udah tau lah, karena ini udah ada alternatifnya, dan kurang rekomendasi di 2020 ya, kayak kurang aja gitu, kalau kalian beli Core i5-750 ini. Dan juga, coba kalian itu agak menghindari PC build up, atau mungkin PC-PC yang udah jadi, dengan Intel generasi pertama, seperti i7 generasi pertama, atau mungkin, apa namanya, i5 generasi pertama. Karena itu kurang worth it aja gitu loh. Kalau kalian emang pengen beli PC yang udah jadi, ya ambillah part-part yang baru-baru. Atau mungkin kalau kalian pengen budget minimal, ambil di LGA-1155. Seperti Intel generasi kedua, Intel generasi ketiga, dan jangan Intel generasi keempat ya. Kedua dan ketiga aja. Atau mungkin langsung naik ke yang DDR4. Terus kalau kasusnya gini nih, kalau kalian udah terlanjur punya, atau terlanjur beli si Core i5-750 ini, VGA card yang direkomendasikan apa ya? Hmm, menurut gue. Itu kalian udah lumayan oke, kalau disandingkan dengan GTX 1050. Ya, tapi kalau kalian emang, apa namanya, budgetnya kurang ya, ambil aja di bawahnya itu. Cuma, gue sih rekomendasi mentoknya di GTX 1050. Kalau kalian mau ambil GTX 950, atau mungkin GTX 750 Ti, it's oke. Cuma ya mentoknya tadi gue sebutin. Kalau di VGA AMD-nya ya, RTX 560 kali ya, itu udah paling tinggi. Atau mungkin kalian mau ngambil seri-seri kebawahannya secara kalian. Oke, itu dia pembahasan kita tentang Core i5-750. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share lah video ini ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga punya pertimbangan tambahan untuk mengambil Core i5-750 ini. So, terima kasih sudah menonton Gunam Tech. And always, see you next time. What's up? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton